Intro Halo guys, welcome back to my channel Hari ini kita akan bahas mainan baru guys Yaitu Transformers Studio Series KO nya nih guys Disaster guys Ini merupakan KO dari Studio Series Scores Dari film Transformers Rise of the Beast nya Yang kita udah saksikan pertama Di tahun lalu ya guys ya Nah ini dia guys, kita liat KO nya guys dari Scores Kita bisa liat namanya Disaster TZ01 ya guys ya Dan ada sebentar lagi rilis juga KO nya Yang satu lagi namanya QT03 Kalau gak salah, sama persis Nih kita bisa liat disini Tampilan depannya cukup bagus Ada animasinya segala Terus di samping ada gambar seperti ini Dan di belakang ada tulisan Disaster TZ01 Deformation Bisa menggara bentuk Robot Mode Menjadi bentuk Alt Mode nya seperti ini guys Kita bisa liat disini Oke itu dia guys, sekilas untuk kotaknya Sekarang kita langsung masuk aja ke unitnya guys Nah oke guys Ini dia Scores A.K.A. Disaster dari TZ01 ya guys Kita bisa liat disini Ini dia dalam bentuk Robot Mode nya guys Nah yang pertama-tama Pengen gue highlight adalah Dia itu punya satu aksesoris guys Dia punya pistol disini guys Digantung, bisa kalian tau disini Di bawah Nah kalau kalian mau Kalian bisa ganti nih tangannya Kita copot tangannya Agak keras si copotnya ya Seperti ini Terus kita masukin ini guys Pistolnya Nah seperti ini guys Jadi kalian bisa nembak seperti ini Scores nya Keren ya Ini geser seperti ini Ada tembakan maut Dan ini Tangannya kalian bisa gantung nih guys Disini belakang sini guys Ini ada cantolan Kalian bisa gantung disini guys Kalau kalian mau Kurang lebih seperti ini guys Kalau kalian mau Tapi sih kalau gue Jujur lebih suka Senjatanya Kita taruh aja Gue lebih suka Ada capitnya gini sih Jujur aja Kita taruh lagi ya Capitnya disini Nah seperti ini guys Biar lebih Oke Oke ini dia guys TZ01 Dalam bentuk Alt Mode nya Dan kalian bisa liat Tadi tangannya bisa dirubah ya Nah terus kita liat Aksesoris nya seperti ini guys Kurang lebih Kalian bisa liat detail nya guys Sebenarnya detailing nya Nothing special juga ya Cuman seperti ini Tapi entah kenapa Itu lumayan bagus Menurut gue Seperti ini Oke Dan ini kalian bisa lepas Nanti buat di Bentuk Mobile Mode nya Nothing special sih sebenarnya Cuman kayak gini doang Ada peluru disini Nah apakah ini Blues Compatible Kita coba Masukin Blues Dan ternyata Blues Compatible guys Kalian bisa liat disini Blues Compatible Gue seneng banget Gila Bisa di Blues Compatible Gini Studio Series loh ini Blues Compatible Gila Gokil Oke itu dia guys Tersesoris satu-satunya Nah sekarang kita langsung Lihat aja detail nya guys Ini dia Scores Aka Disaster dari TZ01 Yang menurut gue mirip banget Kayak versi original Dari Hasbro nya Gak ada perbedaan guys Nanti kita bandingin Dengan seris original nya Dia cukup bagus Penjob nya Dicet juga nih Sama kayak versi asli Dan ada corak-corak disini Sama juga Kita bisa liat Detail nya cukup gokil Cakep nih Segala macamnya Sama persis kayak versi asli nya guys Ini juga sama Kita bisa Giniin Tentulannya Di belakang juga sama Nah mungkin perbedaannya Nanti disini Kalau disini ada bentuk Ada obeng-obengnya Masih keliatan ya Kalau di seri Hasbro nya Udah gak ada sih Kayak gini kurang lebih guys Detail nya Nah sekarang kita langsung masuk Ayo ke artikulasinya Untuk kepala Tentu aja Geleng-geleng bisa Diputer bisa Segala macam Gak ada No problemo Dia kan pakai ball joint Di bawah disini Lehernya Terus ini bisa diangkat Kalian bisa giniin Kalian bisa puter Ke atas 360 derajat juga bisa No problemo juga Sama tangannya Atas gini Ditekuk gini Juga bisa banget Segala macam Dan ini ada artikulasinya guys Kalian bisa buka-buka Segala macam Nah untuk yang disini juga Jari-jarinya bisa kalian buka Seperti ini Terus ini juga kalian bisa buka nih Kalau kalian mau Cantuannya Jadi pendang panjang Seperti ini guys Kalau kalian mau Oke Terus untuk pinggang Tentu aja bisa diputer Seperti ini Gak ada masalah Nah untuk kaki Bisa split seperti ini guys Bisa ke depan seperti ini Dan Bisa seperti ini Sampai ke belakang banget Seperti ini guys Jadi no problemo ya Bisa puter-puter juga Seperti ini Dan jujur aja Untuk urusan KO Ini termasuk joinnya Dan build qualitynya Bagus sih menurut gue guys Nah untuk kaki Kiri kanan bisa Depan belakang bisa Jadi no problemo juga Salah satu KO Yang menurut gue Build qualitynya cukup bagus nih Z01 Yang kemarin Yang sudah di seri Hot Rod itu Aduh Itu parah banget Build qualitynya sih Menurut gue Oke itu dia guys Untuk sedikit detailing Dan artikulasinya Nah oke guys Sekarang kita langsung bandingin Dengan versi originalnya guys Ini versi Hasbro Original dan ini versi TZ01 Aka Disaster guys Kita bisa lihat Detailingnya hampir sama persis Gue hampir tidak bisa Menemukan perbedaannya Kecuali kalau kalian lihat Lebih detail guys Sebenarnya ada beberapa Perbedaannya Yang bisa Kalian bisa lihat Ini kakinya Abu-abunya jauh lebih muda Dan ini abu-abunya lebih tua Dan di dadanya nih guys Partnya Kalau kalian bisa detailing Lebih seperti ini Di depan Kita bisa lihat Disitu ada corak-coraknya tuh Kalau yang ini Kurang ya Bentuknya Geris-geris ya Di dadanya nih Kalau kalian bisa lihat Di detailingnya Menurut gue sih Bagusannya punya Hasbro ya Jujur aja gitu kan Ini juga Pen jobnya sedikit berbeda Tapi overall sama persis guys Dan paling gampang Sebenarnya kalau kalian mau bedain Adalah Kalau kalian lihat Dari belakang nih guys Nah Kalau dari belakang Kelihatan banget nih Perbedaannya Oke Nah perbedaannya adalah Versi KO-nya Dia kelihatan nih Disini guys Iya kan Baut-bautnya masih ada nih Segala macem Nah versi original Hasbro-nya Nggak ada disini Baut-bautnya guys Mungkin itu Jadi ini agak tricky sih Baut-bautnya disini Ada Bekasnya disini Nggak ada Jadi menurut gue Perbedaannya yang paling gampang sih Membedakan versi Original dan versi KO-nya Oke ini dari belakang guys Kita bisa lihat Dari samping Seperti ini Dan kita bisa lihat juga Kalau di versi Hasbro Pedangnya ini warna hitam Disini warna abu-abu ya Selaras dengan warna tangannya Disini agak matte sih Sebenarnya Padahal gue lebih suka Warnain silver sih Walaupun nggak nyambung sebenarnya Oke Dan ini dari Depan lagi guys Oke guys Itu dia sedikit perbandingannya Dengan versi originalnya Oke guys Sekarang kita langsung masuk aja Ke perbandingannya Yang pertama-tama Kita bandingin dengan Core Class Shockwave Dan Core Class Soundwave Keduanya Core Class dari Hasbro ya guys Kita bandingin juga dengan Legend Class Sea Spray Dan Legend Class Beach Comber Keduanya Legend Class Keluaran dari Hasbro juga guys Original ini guys Terus kita bandingin dengan Deluxe Class Mirage Dari series Mainland Dan Air Rager Dari series Kingdom Keduanya Deluxe Class Keluaran original Dari Hasbro juga guys Nah kita bandingin juga Viager Class dengan Cheetor Dari Transformers Rise of the Beast Dan disitu juga ada Studio Series 102 Dari Transformers Rise of the Beast juga guys Nah terakhir kita bandingin Dengan Leader Class Ada Grimlock Dan Megatron Beast Megatron Dari series Kingdom ya guys Keduanya Leader Class Keluaran Hasbro guys Untuk tinggi Sekitar 19-20 cm ya guys Dan total beratnya 202 gram Nah oke guys Sekarang kita langsung masuk aja Ke Transformasinya Menjadi Bentuk Alt Mode Oke yang pertama-tama Harus kalian lakukan adalah Kalian buka nih Part di bagian belakang Seperti ini Terus kalian keluarin ini Sampai matte seperti ini Oke terus ini kalian buka Kedepan deh Seperti ini guys Oke Pas sudah ini kalian buka Kalian biarkan dulu Seperti ini sementara Terbuka lebar seperti ini Sementara Oke sekarang Kita dorong ke belakangnya Gini Oke Nah kalau sudah Sekarang kita bisa masuk Ke part bagian kaki ya guys ya Untuk kaki ini gampang banget Kalian tinggal puter Ke arah sebaliknya Seperti ini Oke Terus kalian bisa puter nih Kakinya seperti ini Nah kalian lihat disini ada slot Ini bakal masuk kesini guys Tinggal kalian dorong aja Sementara yang sama disini Kalian puter ke arah sebaliknya Terus kalian puter seperti ini Dan ini bakal masuk kesini guys Sama Tinggal kalian dorong aja nih Seperti ini Nah lalu kalian lihat Di sebelah sini nih Ada kayak slot ya Kalian bisa tarik nih Nanti dia bakal masuk kesini guys Tapi itu nanti Nah terus disini ada slot nih Ini bakal masuk ke kakinya Seperti ini Juga sama Masuk ke kaki Seperti ini Nah Lalu ini jangan dimasukin dulu Ini slotnya masukin aja dulu Seperti ini Tapi jangan di push Masuk dulu Karena nanti buat naruh pedangnya nih guys Oke Sementara kayak gini dulu Lalu kalau sudah Sekarang kita bisa masuk ke part bagian tangannya Nah tangannya ini Kalian naikin aja guys Ke atas seperti ini Nah seperti ini guys Terus tangan ini Ke bawah ini seperti ini guys Sampai serapet mungkin guys Nah sama disini juga Kalian naikin ke atas Seperti ini Oke Sampai rapet seperti ini juga Sama Tingkat lurus Oke Nah kalau sudah sekarang Tinggal kalian masukin ini ke dalam guys Ini kalian tinggal masukin ke dalam Tuter Seperti ini guys Nah Oke Sudah masuk seperti ini Part bagian pedangnya ini Kalian bisa masukin guys Baru Ke Sini Nah disini ada slotnya guys Di part pedangnya ini slot Bakal masuk kesini guys Kalian geser sedikit Terus kalian dorong ke bawah Dan kalian klopin disini guys Di part bagian kakinya Nah kalau sudah Part yang gininya Kalian tinggal rapetin juga nih Di kaki, di pahaknya Dan kalian bisa masukin seperti ini Oke Klop Sudah semuanya Yang part ini Sekarang part yang tangan satu lagi Kalian dorong juga masuk nih guys Seperti ini Dalam Oke Kita dorong ke dalam Terus ini kalian dorong Kalian dorong semua Dan sudah Lalu Kalau sudah Sekarang kita rapiin dikit Nah kita bisa dorong part yang ini guys Untuk ke depan Seperti ini disini Ini bakal masuk ke tengah-tengah sini guys ya Seperti ini Ini agak tricky dia masukin Nah seperti ini Nah sampai Tapi Terus kan masukin ini semua nih guys Buat munci Seperti ini Seperti ini guys Buat munci dia Nah kalau sudah terkunci Seperti ini guys Kita bisa ke depan Oke Nah disini ada ban Bannya ini kalian bisa tarik ke atas guys Dan kalian disini slot Bukan masuk kesini Nggak dorong aja nih guys Kita masukin kesini Sudah masuk Terus kita boleh masuk yang kesini guys Yang dadanya Dadanya ini kalian bisa lepas Ininya Kedepan semua Juga kalian angkat ke depan Sampai seperti ini Lalu kalian puter kesini Dan Kalian angkat ke atas Seperti ini guys Kalau sudah Bannya ini Tinggal kalian angkat juga ke atas Seperti ini Nah Ini kita bisa mulai Dorong ke arah depan guys Bannya Seperti ini guys Kita masukin Semuanya Sampai klop Seperti ini Nah kalau sudah Seperti ini guys Kalian dorong Kalian dorong yang ini Sekarang ke Ininya guys Depan Yang ini Ini juga sama Kalian dorong ke depan Seperti ini guys Oke Kalau sudah Kalian dorong ke bawah Seperti ini Dan Seperti ini guys Oke Hal yang sama disini Kalian dorong Juga dorong Seperti ini Oke Kalau sudah Tinggal Tinggal dorong ke bawah Seperti ini Tinggal Sisanya Tinggal kalian rapiin Ini memang Yang part depan ini Agak-agak tricky dia Tapi kalau udah jadi Aman Udah match Oke Dan kurang lebih Jadilah dia dalam bentuk Alt mode nya nih guys Scores Seperti ini guys Kurang lebih Oke Kita taruh dulu ya guys ya Scores nya Nah oke guys Ini Scores dalam bentuk Alt mode nya guys Sekarang kita langsung liat Detailing nya guys Detailing nya sama persis Kayak original nya guys Yang gak ada yang berbeda Cuman gue berharap ada improvement Harus dipenjob nya Misal Di band nya ada kasih LK Tapi gak ada sih Sayang banget Ini bisa dikasih Agak sedikit silver silver Gitu Ini juga gak ada Sama persis kayak original nya Kacanya juga bagus Disini gue suka Kaca transparan Hanya aja ada beberapa port Yang kayaknya gak match Gitu guys disini Gue susah mau match Ini juga Kayak udah didorong-dorong Gak bisa match Setapet patah sih Oke ini dari depan guys Di set silver Ininya segala macem Cukup bagus Disini juga Nah ini disini ada kekurangannya guys Lambang-lambangnya kurang lengkap ya Dari faction-faction nya Di Cybertron Cuman ada di kiri dan di kanan Di tengah-tengahnya gak ada Lambang faction Autobot kayak Decepticon Segala macem itu gak ada Kayaknya kurang lengkap sih Tapi overall cukup bagus ya Semuanya di chat Dari kaca transparan nya Detail nya juga dapet disini Ada Kaca transparan juga Disini Menurut gue Overall cukup bagus Hanya sama persis Kayak originalnya aja sih Oke itu dia guys Sekarang kita taruh dulu Segala macemnya Nah sekarang kita bandingin Dengan seri-seri Hasbro Yang lainnya guys ya Pertama-tama kita bandingin Dengan core class Archer Terus kita bandingin Dengan deluxe class Bumblebee guys Terus kita bandingin Dengan Voyager class Studio series Optimus Prime Dari Bumblebee Movie Terus juga kita bandingin Dengan bulkhead Dari series legacy Voyager class Terus kita bandingin Dengan Optimus Prime Dari Bavors guys Voyager class Ini dia Kurang lebih Nah satu lagi guys Sebenernya Senjatanya dia itu Yang ada di Pinggangnya itu Yang ini Ini bisa kalian transform guys Untuk ditaruh di batang sini Cuman gue jujur aja Kurang suka Tapi ini gue kasih tau aja caranya Agar kalian bisa transform dia Kalian buka aja nih guys Seperti ini Terus kalian puter guys Ininya Kesini Terus kalian buka sedikit Seperti ini guys Nah seperti ini Oke Nah nanti part yang disini Dan part yang disini tuh Bakal masuk kesini guys Sini sama sini Di part ini dan part ini Kalian tinggal taruh Seperti ini guys Sebenernya Masuk kesini Cuman kalau gue kurang suka Gue lebih suka Polosan seperti ini sih Karena Kenapa dia bisa polosan seperti ini Karena Menurut gue Kalau kalian mau pasang aksesoris Agak aneh aja Dia kan ada tangannya disini juga kan Jadi menurut gue Agak kurang seret aja sih Dengan adanya Aksesoris tembakan itu Di batangnya dia Nah kalau kayak polosan gini Kalian sebenernya bisa taruh Aksesoris tambahan Itu berupa Misalnya Kalau mau kemen trailer Juga bisa Walaupun sebenernya gak met sih Gak ada tempatnya Bu trailernya sebenernya Gak aneh Bisa-bisa aja Kalau buat foto doang Taruh gini Tapi dia gak ada Konektornya Untuk ini kesininya Oke itu dia guys Sedikit perbandingannya Dan detailingnya Untuk scores Dalam bentuk alt mode-nya guys Nah itu dia guys Review kita untuk hari ini Untuk disaster TZ-01 Yaitu KO dari situs serisnya Scoresnya Hasbro Dari film Transformers Rise of the Beast Guys Leader Class Nah menurut gue ini Merupakan unit yang cukup bagus ya Dan bisa menjadikan kalian Alternatif Buat yang Menurut gue Versi aslinya tuh mahal banget ya Udah di atas 1 juta Ini cuman 200-300 ribu Bisa jadi alternatif banget sih Kalau kalian mau Apalagi khususnya Kalau mau pajang Di bentuk Robot mode-nya Karena bentuk alt mode-nya Jujur gue kurang suka Dan beberapa part Ada yang gak match Menurut gue di versi KO-nya ini Seperti biasa ya Kalau KO kalian jangan harapin Match Making-nya itu Ketika transform itu Cukup bagus Jujur aja Masih bagusan Hasbro Tapi overall Kalau lihat dari segi harga Ini bisa menjadi alternatif yang bagus Khusususnya Bagi kalian yang mau pajang Dalam bentuk robot mode sih Cukup bagus Dan harganya hanya 1 per 4 guys Dari versi aslinya Jadi Tunggu apa lagi Kalau kalian mau koleksi Transformers Rise of the Beast Kalian wajib punya ini Apalagi khususnya Kalian yang agak-agak Bermasalah dengan harga ya Seri Hasbro-nya udah terlalu mahal sih Ini bisa menjadi alternatif yang cukup bagus Oke itu dia guys Review gue untuk kali ini Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan klik like And subscribe And see you in my next video guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax